Dan pemisah bertemu di hari Gizi Nasional yang jatuh pada hari ini, kami akan menghadirkan pemerintah balita yang menderita gizi buruk. Dan ironisnya, sejumlah kasus balita dan kasus gizi buruk terjadi di Ibu Kota Jakarta. Muhammad Robi harus meminum susu lebih berat lagi agar berat badannya mencapai batas normal. Musi berat badannya hanya mencapai 7 kg. Padahal normalnya 3,8 kg. Kakinya yang kecil membuat ia sulit berjalan. Sejak lahir, mereka mendapat asupan gizi yang cukup. Orang tua Robi sehari-harinya bekerja sebagai pemulung di kawasan Kapuk Sawah, Cengkareng, Jakarta Barat. Untuk memantau perkembangan anaknya, orang tua Robi membawanya ke puskesmas. Namun tidak jarang mendapat teguran dari petugas puskesmas. Untuk berobat ke puskesmas, Bu. Ya kalau dirobang kau, katanya kalau sering ini lagi, ini lagi, gitu. Hanya di tengur saja ya. Ya, di tengur doang. Mak! Mama! Gratis? Mama! Bayar. Gratis pertama. Kalau pertama bayar. Pertama bayar berapa? Ya, belum ada gratisan sih. Kepala Suku Dinas Kesehatan Pemkot Jakarta Barat mengaku tidak ada larangan bagi keluarga miskin penderita gizi buruk untuk sering berobat ke puskesmas. Idealnya, setiap wilayah memiliki pos pelayanan terpadu posyandu yang memantau perkembangan gizi bayi. Namun faktanya, tidak semua wilayah memiliki posyandu. Dengan partisipasi masyarakat tadi, bisa membantu secara dini menemukan kalau sekiranya bayi balita atau bayi di lingkungannya yang segera membutuhkan pertolongan. Robi beruntung karena kondisinya tidak terlalu baik. Sedangkan empat balita lain yang mengalami gizi buruk sama dengan Robi, saat ini masih dirawat di RSUD Cengkarek. Menurut data Dinas Kesehatan Pemkot Jakarta Barat, terdapat 38 balita gizi buruk di wilayah Jakarta Barat. Sedangkan jumlah gizi buruk tercatat 4,5 persen atau 900 ribu jiwa di 23 juta jiwa di tahun 2012. Jumlah ini meningkat 17,9 persen di tahun 2012. Dengan naiknya jumlah gizi buruk tentunya berpengaruh terhadap menurunan sumber daya manusia. Tim Liputan KSI melaporkan.